Intro Di tengah popularitasnya, rumah tangga Charlie Van Houten sering diterpak kabar tidak sedap. Lantaran keseharian vokali setiap band itu selalu dikelidingi oleh wanita-wanita cantik. Mulai dari penyanyi pendatang baru yang ingin dibuatkan lagu, hingga artis cantik yang menyandang status janda. Intro Kabar kedekatan Charlie dengan Terry Putri bermula dari beredarnya foto-foto mereka saat hadir di sebuah acara musik. Dalam foto tersebut, Charlie yang mengenakan kaos putih terlihat akrab dengan Terry. Kabar lain menyebutkan jika kedekatan Charlie dengan Terry berawal ketika mereka sama-sama membintangi sebuah film. Charlie dan Terry pun disebut terlibat cinta lokasi. Artis yang juga model seksi Vitalia Ciesha disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Charlie. Kabarnya Charlie menjadikan janda dua anak itu sebagai istri sirinya. Saat dimintai tanggapan mengenai kabar tersebut, Vitalia langsung menepisnya. Ia memastikan tak pernah dinikahi oleh Charlie apalagi menjadi istri kedua. Pada perayaan Idul Adha tahun kemarin, Charlie ditemani oleh seorang wanita cantik berhijab. Keduanya tampak sangat dekat hingga memilih hewan kurban secara bersamaan. Namun kedekatan mereka bukan dalam hubungan asmara. Charlie dan Devia menjalin kerjasama dalam bidang musik. Perhatian manis yang sempat diberikan Charlie membuat Rere Regina jatuh cinta. Bahkan wanita yang dianggap rusak rumah tangga Charlie ini juga siap dimadu. Rere sampai luluh melihat keseriusan yang diperlihatkan bapak dua anak itu. Meski demikian, Rere menampik jika dirinya berpacaran dengan Charlie. Pada tahun 2012, Charlie terpikat dengan seorang gadis muda bernama Alsa. Tidak tanggung-tanggung, Charlie menggandeng Alsa. Tapi untuk bentukan band terbarunya. Permainan drum Alsa membuat Charlie memutuskan Alsa menjadi drummer setiab. Charlie juga sempat dikabarkan dekat dengan Putinur. Pasalnya, Charlie kerap terlihat hadir di lokasi syuting Putinur dan menghabiskan waktu bersama. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Putih Kikuk dan Charlie memilih untuk menghindar. Terima kasih telah menonton!